Intro Saudara Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BB POM Pekanbaru bersama Dinas Kesehatan dan Perdagangan Kota Pekanbaru melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah makanan dan minuman yang dijual pedagang di Pasar Ramadan, W.R. Supratman dan Pasar 50. Untuk mengantisipasi terjadinya penggunaan beberapa bahan kimia berbahaya seperti borak dan formalin yang diduga dicampur dalam pengolahan makanan atau takjil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BB POM Pekanbaru bersama Dinas Kesehatan dan Perdagangan langsung turun ke lapangan dan melakukan tes lab di tempat. Terlihat petugas dari BPOM Pekanbaru membeli sekaligus lakukan pendataan satu persatu jenis makanan yang berada di lapak Ramadan. Kabbalah Balai Besar POM Pekanbaru, Yosef Dwi Irwan menyebutkan pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan bahwa makanan dan minuman atau produk yang dijual para pedagang layak. Ini Balai Besar POM Pekanbaru bersama Dinas Kolder, Dinas Kesehatan di Sperindah Kota Pekanbaru melakukan pengawalan tajim. Ini merupakan rangkaian dari kreatifan eksikasi pengawasan pangan selama Ramadan setelah dengan kondisi Ibu Fitri. Tujuannya apa? Untuk memastikan mengawal pangan yang berendal selama hari raya, selama Ramadan. Dan juga nanti Ibu Fitri itu betul-betul aman dan bermutu. Tujuannya juga memberikan rasa aman dan nyaman bagi umat muslim menjalankan ibadah Ramadan sampai nanti Ibu Fitri. BBPOM Pekanbaru secara rutin akan terus melakukan pemeriksaan di sejumlah titik pasar Ramadan di Kota Pekanbaru. Hoi Ruldas melaporkan.